Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tan Dianta MPS Kali ini akan membahas sebuah tema Abraham bukan nabi tiga agama Abraham itu bukan nabi dari tiga agama Banyak yang ngomong gitu ya Pendeta-pendeta romo-romo juga ngomong begitu Abraham itu jadi agama Jadi nabinya tiga agama Sebutnya apa? Agama Samawi katanya Agama Tauhid katanya Ngawur gak pak itu? Ngawur banget itu Ngawur banget ya kalau mengatakan bahwa Abraham itu nabinya tiga agama Ngawur itu Baik Abraham adalah seorang nabi Yes betul Nabi pertama Alkitab adalah Abraham Di dalam kejadian 20 ayat 7 Jadi benar sekali Abraham adalah seorang nabi Era Abraham belum ada agama Jadi Abraham itu tidak punya agama Di dalam Roma 5 ayat 13 Dari Adam sampai Musa Itu belum diperhitungkan segala dosa perbuatan Karena belum ada Taurat Jadi belum ada agama era Adam sampai Musa Jadi Abraham itu tidak beragama Noh itu tidak beragama Noh itu tidak beragama Ishak itu tidak beragama Abraham, Ishak, Yaakub tidak beragama Yusuf tidak beragama Kata baik-baik Adam sampai Musa tidak beragama Mereka disebut orang percaya atau orang beriman Jadi Abraham itu bapak orang percaya Bukan bapak orang beragama Ingat Abraham itu bapak orang percaya Bapak orang beriman Bukan bapak orang beragama Jadi yang menjadikan Abraham itu nabi Nabi dari yang diklaim oleh mereka adalah Karena orang percaya Jadi dilihat percayanya Jangan dilihat agamanya Mari kita cek Jadi Abraham tidak beragama ya Tidak beragama Lalu Abraham ini diklaim oleh orang yang beragama Yahudi Yahudi yang murni loh ya Itu orang Yahudi murni menyembah siapa? Menyembah Yahweh dong Abraham menyembah siapa? Nyembah Yahweh berarti sama Abraham itu boleh diklaim oleh orang yang beragama Yahudi Yahudi yang murni Sama-sama nyembah Yahweh Yahweh adalah Yesus roh Yesus dalam roh itulah Yahweh Ya Sama dong Jadi Abraham diklaim sebagai Sebagai seiman dengan agama Yahudi Boleh dong? Boleh Sekarang orang Kristen Orang Kristen beriman kepada Yesus Kristus Abraham juga beriman pada Yesus Kristus Yesus adalah Yahweh itu Yahweh roh itu Sama dong Berarti Abraham itu bapak orang percaya Jadi nabinya orang Kristen Boleh dong? Boleh Karena imannya sama Tapi Kristen bukan agama Kristen itu bukan agama Jadi Abraham itu Nabinya satu agama doang Agama Yahudi Tapi dia juga nabinya orang Kristen Karena sama iman Makanya Abraham disebut bapak orang periman Jadi cocok ya Abraham itu jadi nabinya orang Yahudi asli Yahudi asli Bukan Yahudi kawin Juga jadi nabinya orang Kristen Cocok-cocok Tapi Abraham bukan nabinya orang Katolik Sebab orang Katolik tidak percaya Yesus Allah Ini baru benar ini Jadi Abraham itu bukan nabinya orang Katolik Orang Katolik beda iman sama Abraham Abraham bukan nabinya orang Protestan Jadi kalau orang ngaku Protestan Orang ngaku Karismatik Orang ngaku Pentakos Orang ngaku Advent Itu Abraham bukan nabinya mereka beda iman pak Abraham itu beriman pada Yesus Yesus saja berkata Sebelum Abraham jadi Aku sudah ada Ya Jadi Abraham bukan nabinya orang Katolik Bukan nabinya orang Protestan Demikian pula Kalau ada umat lain yang mengklaim Abraham jadi nabinya Maka Abraham ini bukan nabinya umat claimer Claimer itu yang dikit-dikit ngeklaim Ngeklaim kok dikit-dikit gitu ya Jadi Abraham itu bukan nabinya umat claimer Bukan nabinya umat Protestan Bukan nabinya umat Katolik Tetapi Abraham itu nabinya umat Kristen Dan nabinya umat Yahudi asli Ya Bukan nabinya Yahudi KW Kalau Yahudi KW itu kan nanti Nurun jadi Katolik sama jadi Protestan ya Yahudi KW itu nurun jadi Katolik Jadi Protestan Jadi umat claimer Claimer, Protestan, Katolik itu satu turunan dari Yahudi KW Tetapi kalau Kristen itu dari Yahudi asli Makanya semua umat Yahudi asli Pasti jadi orang Kristen Contohnya Rasul Petros Semua Rasul itu kan Yahudi asli Contohnya lagi Paulus ya Ya clear Jadi salah yang mengatakan bahwa Ibrahim itu Nabi tiga agama Salah pak Ibrahim itu bukan orang beragama Jadi Ibrahim itu jadi nabi atau bukan nabi Diklaim jadi nabi atau bukan nabi Berdasar iman Dicek imannya Kalau imannya sama Oke boleh diklaim jadi nabi Ya contohnya orang Yahudi Agama Yahudi itu satu iman dengan Ibrahim Maka orang Yahudi asli Ya beragama Yahudi asli Berhak mengklaim bahwa Ibrahim itu nabinya Kami orang Kristen Seiman sama Ibrahim Maka Ibrahim itu menjadi nabi kami Anda orang Katolik Tidak boleh mengklaim Ibrahim jadi nabimu Ya iman Katolik tidak sama dengan imannya Ibrahim Orang protestan You know And the gang Tidak boleh mengklaim Siapa Ibrahim itu jadi nabimu Beda iman Gak bisa Orang umat klamer Yang dikit-dikit mengklaim Mengklaim kok dikit-dikit Anda tidak boleh Menjadikan Ibrahim itu nabimu Beda iman kalian Ya Jadi Yang boleh menjadikan Ibrahim sebagai nabi adalah Umat Kristen Dan umat Yahudi asli Clear? That it Sekala hormat Kemuliaan untuk Yesus Kristus Satu-satunya Allah yang benar Haleluya Amin